Di hadapan Fena Melinda, Ferry Irawan mengakui perbuatannya telah melakukan KDRT pada Ibunda Feral Bramasta. Namun sayangnya, Fena Melinda tak bisa mengabadikan pengakuan Ferry Irawan karena tidak diperbolehkan. Pasalnya pengakuan itu dilayangkan Ferry Irawan saat Fena Melinda berada di Polda Jawa Timur dan sempat bertemu dengan Ferry Irawan. Fena Melinda mengatakan pada pertemuan itu Ferry Irawan sempat bersujud hingga meminta maaf. Menurut Fena Melinda, pertemuan itu disaksikan oleh putranya, Atala Naufal, dan anggota kepolisian. Saya tanya apa minta maaf kamu? Atas perbuatan apa minta maaf? Kemudian dia, Ferry Irawan, bersujud. Dia bersimpul dia bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin. Maafin Abi, kata Fena Melinda dalam jumpa pers di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Fena Melinda mengaku heran mendengar perkataan Ferry Irawan. Langsung saya bilang, Abi, enggak ada kaitannya sama orang kecil dan miskin. Orang tidak melihat itu. Abi akui Abi sakiti saya sampai saya sakit tulang rusuknya, tutur Fena lagi. Fena Melinda mengatakan ketika itu Ferry Irawan mengakui perbuatannya. Namun Fena mengaku tidak bisa mengabadikan momen itu karena tidak diperbolehkan. Lalu, Abi akui tekan saya sampai saya enggak bisa gerak. Tolong Abi akui itu. Dia diam. Ia Abi akui. Ucap Fena lagi. Diberitakan sebelumnya, Fena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Polres Kediri Kota atas kasus dugaan KDRT baru-baru ini. Kini, kasus tersebut tengah ditangani Polda Jawa Timur. Dalam kasus ini, Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini tengah menjalani masa penahanan di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!